Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 8 handphone ini kasusnya adalah lupa akun Mi nya jadi kasus sebelumnya itu lupa pola kemudian dilakukan web data via recovery mode dan sekarang mengalami lupa akun Mi kemudian handphone ini kebetulan garansinya adalah garansi TAM atau garansi resmi Indonesia kita akan coba untuk mengunlock akun Mi pada Redmi 8 ini tapi sebelumnya kita bisa bongkar dulu casing belakangnya karena untuk mengunlock akun Mi kita membutuhkan handphone masuk ke mode IDL 9008 nah ini dia bisa diperhatikan saat kita membongkar casing belakangnya harap hati-hati karena untuk kabel fleksibel pada sensor sidik jarinya dia menyelip di antara penutup mesinnya kita bisa lepaskan dulu baut-baut yang ada di penutup mesinnya kemudian kalau baut-baut sudah kita lepaskan maka angkat pelan-pelan beserta dengan fleksibel dari sensor sidik jarinya ini kita lepaskan dulu ya untuk soket dari sensor sidik jarinya pelan-pelan aja kita cungkil ke atas sampai soket sensor sidik jarinya ini terlepas baru kalau sudah terlepas sensor sidik jarinya bisa kita simpan dulu penutup mesin beserta casing belakangnya kita singkirkan biar aman kemudian langsung bisa kita lihat untuk titik test point pada handphone Xiaomi Redmi 8 untuk titik test pointnya adalah dua titik yang aku tunjuk menggunakan pinset ini jadi dua titik terbawah ini adalah titik test point pada Redmi 8 cara masuk ke ideal mode kita tidak akan menggunakan kabel data jadi langsung aja dengan menghubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali tapi untuk melakukan test point kita harus mematikan dulu handphonenya bisa kita cabut dulu soket baterainya sejenak sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya ketika handphone sudah mati baru kita bisa melakukan test point dengan menghubungkan dua titik test point sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power satu sampai dengan tiga kali kemudian siapkan juga kabel data yang bagus kebetulan Redmi 8 ini sudah menggunakan kabel data Type-C dan sekarang kita bisa menuju ke tampilan komputer untuk kita siapkan toolsnya untuk mengunlock akun Mi pada Redmi 8 kita gunakan MRTK dongle jadi MRT yang menggunakan dongle untuk yang tidak pakai dongle apakah bisa? aku belum pernah coba ya sementara ini baru coba menggunakan MRT dengan dongle oke langsung aja MRT-nya kita pasang ke komputer atau kita colokkan ke laptop atau komputer yang kita gunakan kemudian kita jalankan mind setup-nya disini aku menggunakan mind setup MRT versi 3.95 langsung aja kita jalankan MRT 3.95.exe-nya sampai MRT-nya berjalan bagi teman-teman yang belum punya MRT kemungkinan nanti aku akan berikan tutorial cara unlock akun Mi pada Redmi 8 tanpa menggunakan dongle pada video selanjutnya untuk sementara kita gunakan MRT dulu ini dia MRT sudah berhasil kita jalankan kemudian kita jalankan juga device manager pada Windows kita dengan device manager ini kita bisa mengetahui apakah handphone ini sudah terbaca sebagai EDL mode download mode HSUSB keydeloader 9008 atau belum kita cari dulu device managernya kebetulan disini aku menggunakan Windows 10 jadi cukup aku lakukan pencarian aja ketikkan device pasi manager kalau sudah ketemu kita buka dan ini dia device managernya bisa kita posisikan di sebelah kanan atas selanjutnya kita akan melakukan test point tanpa menggunakan kabel data jadi pada handphone dengan chipset Qualcomm kita bisa melakukan test point tanpa harus menghubungkan handphone ke komputer terlebih dahulu tanpa harus menggunakan kabel data terlebih dahulu dengan syarat soket baterai ini harus kita lepas sejenak kemudian kita pasang lagi jadi melakukan test point dengan baterai terhubung ke mesin kemudian hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan aja tombol power satu sampai dengan tiga kali jadi sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali kemudian lepaskan test point nya dan sekarang handphone bisa kita pastikan sudah masuk ke ideal mode langsung aja kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager muncul port kom dan LPT dibawahnya ada keterangan Qualcomm HSUSB key deloader 9008 pada kom sekian oke kita letakkan dulu handphonenya kemudian pada bagian kom ini di sebelahnya ada angka dan angkanya bisa terbaca angka berapapun tidak harus sama dengan video ini kebetulan di video ini terbaca sebagai kom 35 padahal bebas bisa berapapun angkanya oke kalau sudah terbaca sebagai ideal mode kita menuju ke MRT nya masuk ke menu Xiaomi sekarang kemudian di sebelah kanan bagian mobil option modelnya kita ganti ke Redmi 8 bisa kita scroll ke bawah cari aja Redmi 8 kemudian pada bagian port ini kita sesuaikan dengan kom yang muncul pada device manager di sini kebetulan terbaca sebagai kom 35 kita pilih aja kom 35 pada bagian kolom portnya kemudian di bawahnya ada operation option kita pilih iris akun kita berikan centang pada iris akun kemudian klik aja tombol start dan kita tunggu proses unlock mi akun pada Redmi 8 ini selesai oke bisa kita pantau pada bagian kotak lock di MRT nya kemudian perhatikan wait unlock data kemudian analisis block data kita tunggu aja sampai dengan 100% jadi untuk garansi time metode unlock mi akun menggunakan MRT ini bisa clean 100% nanti akan kita buktikan oke ada keterangan disable find my phone kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai masih di 80% kita tunggu sampai dengan 100% kalau sudah selesai ada keterangan seperti ini rebooting mobile kemudian all is done dan handphone otomatis restart perhatikan muncul logo Redmi tetapi handphone tidak otomatis menyala ya hanya restart keluar dari ideal mode saja kemudian masuk ke charging mode atau ke mode cas kita bisa lepaskan kabel datanya dulu kemudian kita nyalakan handphone ini tinggal kita tekan aja tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya sekarang kita akan lihat hasilnya kita tunggu dulu sampai proses loadingnya ini selesai jika di awal video tadi kita sudah melihat handphone ini terkunci akun Mi dengan tampilan terkunci di layarnya this device is located perangkat ini terkunci maka setelah kita lakukan unlock akun Mi menggunakan MRT harusnya tampilannya sudah hilang kita perhatikan disini handphone ini sudah menggunakan MIUI 12 dan tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang kita coba dulu untuk setup handphone ini apakah bisa kita setup sampai ke tampilan menu kemudian nanti akan kita coba juga untuk konekkan langsung handphone ini ke jaringan internet apakah setelah terkoneksi ke jaringan internet akun Mi nya akan relog kembali akan terkunci kembali atau tetap clean seperti ini kita tunggu dulu disini kita coba untuk setup handphonenya pilih bahasa pilih lokasi kemudian kita lanjutkan lagi setupnya pada bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu hubung ke jaringan sementara ini kita lewati dulu aja ya tidak perlu kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dulu kita setup aja handphone sampai ke tampilan menu karena biasanya pada handphone Xiaomi ketika terkunci akun Mi nya ada akun lain yang mengunci biasanya ada akun Google ketika akun Mi sudah berhasil kita unlock sudah clean maka akun Google nya harus kita unlock juga jika mengunci ternyata ada keterangan seperti ini ya belum masuk untuk menggunakan ponsel ini anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset jadi handphone ini tetap masih terkunci akun Google untuk akun Mi sudah clean ya ini adalah akun Google kita coba untuk setup lagi jika kita perhatikan di pojok kiri atas ada logo gembok yang menandakan dan masih ada akun yang mengunci di handphone ini yaitu akun Google sekarang kita akan coba untuk setup handphone ini dengan mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet bagi teman-teman yang punya wifi silahkan bisa hubungkan langsung handphone ini ke jaringan internet via wifi aja biar kenceng atau jika tidak ada wifi silahkan bisa gunakan data seluler via kartu SIM kita coba untuk hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via wifi kebetulan di sini ada wifi kita tunggu sampai handphonenya terkonek ke jaringan internet sekaligus kita akan membuktikan jika handphone ini sudah permanen untuk unlock Mi Cloud nya dan tidak terkunci lagi ketika handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet oke handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet sekarang perhatikan di bagian wifi ada keterangan terhubung kita coba untuk lanjutkan setup nya dulu dan sampai di tampilan ini belum ada tanda-tanda handphone relog lagi Mi akunnya belum ada tanda-tanda handphone terkunci lagi akun Mi nya oke kita lanjutkan setup nya ternyata di sini kita diminta untuk konfirmasi kunci layar berupa pola tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal dari usernya adalah lupa kunci layar dan dilakukan web data tetapi di bagian bawah sini ada alternatif lain ada menu gunakan akun Google gantinya kita bisa klik menu ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika kita ingat silahkan meloginkan akun Google nya kemudian lanjutkan setup sampai ke tampilan menu namun jika kita lupa kita akan coba untuk unlock sekalian akun Google nya menggunakan MRTK jadi langsung aja kita matikan dulu handphone nya karena sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi kita bisa matikan handphone ini dengan normal untuk unlock akun Google kita juga harus masuk ke ideal mode jadi bisa kita lepaskan sejenak soket baterai nya sekitar 5 sampai dengan 10 detik kemudian pasang lagi soket baterai nya dan kita hubungkan lagi 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita bisa tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali sampai handphone ini masuk ke ideal mode 9008 oke test point sudah kita lakukan kita hubungkan lagi handphone ke komputer dan pastikan sudah harus terbaca sebagai Qualcomm HSUSB keyd loader 9008 perhatikan masih sama ya untuk port nya masih terbaca sama tinggal kita sesuaikan lagi di MRTK nya masih kita pilih menu Xiaomi kemudian mobile option model nya masih Redmi 8 port nya masih COM 35 sesuai dengan yang terdeteksi di device manager kemudian operation option dari iris akun kita pilih iris FRP jadi terkunci akun Google ini nama lainnya adalah terkunci FRP kemudian klik aja tombol start dan kita tunggu sampai proses unlock FRP akun Google nya selesai jadi prosesnya sama ya handphone masuk ke ideal mode 9008 perbedaannya adalah pada bagian operation option kita pilih iris FRP oke ada keterangan all is done handphone sudah selesai kemudian handphone restart tetapi tidak menyala otomatis masuk ke mode charge lagi atau charging mode lagi seperti ini untuk menyalakan handphone ini kita nyalakan manual kita tekan tombol power nya lagi tapi sebelum kita nyalakan handphone ini bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian baru kita nyalakan handphone ini dengan menekan tombol power nya tekan dan tahan aja sampai muncul logo Redmi di layarnya kalau sudah muncul logo Redmi kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai handphone akan masuk lagi dan langsung ke halaman pilih jaringan wifi ketika handphone ini sudah berhasil kita unlock FRP akun Google nya maka sebetulnya kita bisa melakukan setup handphone ini tanpa harus menggunakan koneksi internet kadangkala saat kita konekkan handphone ini ke jaringan internet setelah terunlock akun Google nya atau FRP nya dan kita lakukan setup handphone ini ada keterangan tidak dapat login seperti ini ada masalah saat berkomunikasi dengan server Google jadi kita bisa setup handphone ini tanpa harus menggunakan koneksi internet saja ketika muncul notifikasi tidak dapat login seperti ini kita bisa putuskan dulu jaringan internet dari handphone ini bagi yang menggunakan wifi silahkan bisa putuskan hubungan dari wifi nya atau kita lupakan jaringan saja ini dia tadi aku konek ke SSID Magelang Fleischer bisa kita lupakan jaringan saja bagi teman-teman yang menggunakan data seluler silahkan bisa lepaskan dulu kartu SIM nya kemudian kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu bisa lewati bagian-bagian yang tidak penting kita fokus dulu masuk ke tampilan menu dan kita akan lihat hasilnya oke ini dia sudah masuk ke tampilan menu sekarang tidak ada notifikasi belum masuk lagi kemudian bisa kita konekkan saja handphone ini ke jaringan internet sekarang ya tadi kita putuskan koneksi internet di handphone ini untuk keperluan setup saja agar tidak terlalu lama handphone kita setup sampai ke tampilan menu biasanya kalau handphone konek ke jaringan internet maka dia akan muncul loading-loading yang lama saat proses setup nya oke handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet sekarang kita tes dulu koneksi internetnya tampaknya wifi yang aku gunakan ini lagi down ya dia koneksinya tidak bagus kita buka YouTube yang muncul hanya loading seperti ini untuk handphonenya tidak ada masalah ini ya karena di koneksi saja yang memang kurang bagus kita coba untuk gunakan aplikasi Google kita coba ketikkan keyword bebas saja kemudian enter dan perhatikan internet bisa berjalan normal di handphone ini handphone bisa mengakses koneksi internet dengan baik jika koneksinya baik kemudian kita coba cek email aman email1, email2 ada kemudian kita cek sensor kita coba dial ke 112 kok tidak mau mati ya layarnya ya biasanya sensornya aman jadi kita coba tes sensor proximity dengan dial ke 112 kemudian kita tutupi bagian atasnya tapi kayaknya tidak mau mati layarnya atau mungkin karena calling nya tidak tersambung ya panggilannya tidak tersambung bisa jadi kita coba dengan cek sensor rotasi saja kita bisa buka kamera kemudian ambil gambar bebas dan kita coba putar-putar aja hasil jebretannya dan ternyata bisa berotasi ya berarti kemungkinan besar ini sensornya aman tidak ada masalah dengan sensornya karena untuk rotasinya bekerja sekarang kita akan coba cek akun Mi nya masuk ke menu setelan kemudian cari bagian atau menu akun Mi dan akun Mi ini sekarang clean atau kosong kita bisa gunakan akun Mi lagi atau bisa mendaftar akun Mi yang baru ini tidak dapat masuk kemungkinan karena koneksi internet yang aku gunakan ini lagi jelek ya wifi ku lagi jelek yang jelas akun Mi nya sudah kosong sensornya aman tapi nanti kita akan buktikan lebih jauh lagi dengan mengetes sensor sidik jari sebelumnya kita matikan dulu handphone nya kemudian kita pasang dulu sensor sidik jari penutup mesin dan casing belakangnya jika sensor sidik jari aman berarti bisa dipastikan 100% sensornya fake tidak ada kendala dengan sensor tidak ada kendala dengan akun Mi yang terkunci lagi akun Google juga sudah berhasil kita unlock dan clean tinggal kita login kan akun Google nya untuk akun Mi tidak wajib kita login kan ya silahkan teman-teman yang pelupa sebaiknya tidak usah menggunakan akun Mi lagi oke handphone sudah berhasil kita pasang casing belakangnya sekarang kita coba untuk cek sensor sidik jarinya masuk ke setelan sandi dan keamanan kemudian kunci dengan sidik jari kita akan coba untuk mendaftarkan sidik jari tapi sebelumnya kita bikin dulu kunci layar bisa gunakan pola pin ataupun sandi kita pilih pola aja kita bikin pola yang mudah kemudian kita konfirmasi polanya dan kita daftarkan sidik jarinya kita cek ya kita coba sentuhkan jari ke sensor sidik jarinya dan aman ya sidik jari bisa terbaca dengan normal oleh handphone Redmi 8 yang sudah kita unlock akun Mi nya ini sekarang kita tes ya kita kunci handphonenya kemudian kita unlock screennya menggunakan sensor sidik jari dan aman oke semuanya sudah clean ya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih cerita terima kasih Terima kasih.